Weh! Cok! Weh! Balik lagi sama gue Ali Rais di channel video terlengkap dan terupdate Apalagi kalo bukan di HSRWheel Kampret lu ah, gue kira belum siap lu Yuk berangkat yuk kita Udah, kita hari ini mau ke toko Pokoknya kita hari ini judulnya mau ke bengkel-bengkel lah Pokoknya ya di Bali Termasuk bengkel velg yang paling keren di Bali Hahaha Apalagi kalo bukan HSRWheel ya kan Udah, udah siap Yuk, raket Itu apaan? Ini Laundry Laundry Abis 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 Cok Gak beli aja Ya juga ya Lah, sayang gitu ya Hei Gak boleh buat suaranya Wah, gila Di obri kotor nih Kita cuci mobil dulu nih Kalau biasa Karena panas Kita buka dulu katanya Tuh, lihat tuh Kok bisa gitu kan? Kok bisa dong Ini karena berkat otoprojek ini Ya kan Kalo otoprojeknya gak bisa nih begini nih Obri nih Peren otoprojeknya mana Enak ya? Story belum ya? Lalu, belum story Jadi tadi pas jalan tuh gua ngerasa berat Gua udah feeling kayaknya ban ada yang gempes Ternyata bener Gimana ya? Tau porsi Tiga kilo dari sini nih Kita isi Isi angin dulu deh Barang dimana ya Nih Gara-gara ban yang gempes nih Kayaknya mau kita naikin ke towing aja nih Gua udah pesen nih Kebetulan nih Akhirnya Obri nyerah ya Dia harus naik towing kayaknya Udah Naikin aja jam Towing japa itu? Itu bukan towing kita Aduh Kirain towing kita Ternyata bukan ya Yaudah dah Kita cari Isi angin dulu aja Terdekat Yaudah Lampar Kita harus ditanggung Nah Sekarang gua udah sampe di Toko kita nih Dubinyo nih Jalan apa nih? Jalan Gatot Suproto Jalan Gatot Suproto Pas banget kan Ban kita kempes Sekarang gua tumble Ternyata bannya Kena baut Nanti gua kasih liat sama kalian ya boy Tapi yang pasti masih aman ya Jadi obri Gak perlu di towing Bercanda tadi gua boy Ini Ini Boi Ini Perkaranya nih 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 Kalian liat nih Ini yang bikin tadi obri kempes nih Tapi Tapi dia sekarang sudah kita Keluarkan Nah Itulah salah satu kelebihannya Kalau kalian beli Valg HSR Dimanapun kalian beli Kalian jalan keluar kota Misalnya kalian beli di Jakarta Terus kayak gua nih Jalan ke Bali Itu kalian dateng aja ke toko Itu free boy Gak kena biaya satu perak pun Bener-bener free tuh Tinggal tambah ban Isi nitrogen free pokoknya Nah Berhubung sekarang udah Selesai nih Sekarang kita akan lanjut ke toko selanjutnya boy Oke namanya apa om? Satu lagi om? Warrior Warrior Bali Oke yuk kita cabut dulu Nah boy Kita udah sampai di Warrior nih Ini Warrior jalan apa ya? Jalan Imam Bonjol Jalan Imam Bonjol Nah berhubung obrikotor Nah Disini tuh ada cewe cantik boy Nih nih Mbak namanya siapa? Iin Nah ini Dia mau kita suruh cuci mobil boy Bisa cuci mobil gak? Bisa dong Bisa cuci mobil juga deh boy Ya Kita coba nih Eh Mbak cuci mobil Kalau Kalau nanti cucinya bersih Ntar di traktur sama Ilham Di traktur pokoknya sama Ilham Sama Ilham tapi ya Bukan nama gua Nih kita lihat dia Oke boy Nih Karena baju gua sama tim udah abis Disini gua mau nitip laundry Boy Gua nitip laundry ya Siap siap Ya Nitip laundry ya Nih Banyak Buat turun aja dah Nih Satu Dua Tiga Banyak-banyak Empat Ini apa nih Ini juga Lima Ini juga Tiga Enam Sekalian sekalian Hehehe Ya lanjut ya Siap Yang paling cepat oke Siap Thank you boy Oke sekarang kita lanjut Gua mau mampir ke salah satu cabangnya Ini Yang motor ya Kalian ada lampu yang Kemarin ada Ada Apa namanya Terlalu tinggi Gua mau nanya Bisa diturunin apa enggak Karena kemarin silau banget jalan Oke Belangkat kita boy Sekarang gua lagi ada di Bali Central Autolight ini grupnya Young Motor juga karena kebetulan stop lamp kita kemarin berembun jadi sekarang itulah Enaknya ya Enaknya itu adalah kalau kita belanja yang cabangnya banyak itu kalau kita jalan-jalan keluar kota itu aman Sama kayak beli velg nih Kayak tadi kan Beli di Jakarta Disini kempes Gua tambal ban tadi di toko Gratis Sama ini juga Stop lamp gua berembun Terus sekarang Stop lampnya Lagi di vakum supaya ambunnya keluar Gratis yang pasti Ya kan Nah ntar gua kayaknya mau bikin konten juga disini Gua tau konten apa Yang pasti ini nih Lihat nih Obri ketemu sama kembarannya nih Sama-sama kuning Ya Lampunya udah di custom cuman body kitnya masih standar Velgnya juga masih standar nih Ini bukan standar dia sih Ini kayaknya standar Jeff nih velgnya nih Nanti kita racunin dia Kita suruh ganti velg ya kan Sama ganti body kitnya boy Biar kayak obri Ini ya enaknya nih Kalau kalian pakai lampu Young Motor Kalian jalan keluar kota Terus lampunya kenapa Kenapa Langsung tanya sama Young Motornya Ada nggak Apa namanya distributornya Apa ha Cabangnya Nah Ini kayak gini nih Gua langsung diarahin ke cabang di Bali Dan langsung dikerjain tuh Langsung face response Dan ini gratis boy Nah selain itu Gua itu sekarang Lagi mau dikasih ini Fogging Dari BC Autolight nih Supaya enak Supaya bersih Dari kuman kuman Lihat dong lampunya putih Jos Nih Kalian dari kemarin tanyain kan Review lampu setelah di upgrade kan Nanti ya Pokoknya gua akan bikin satu video sendiri Gua akan review lampu yang sudah di upgrade sama koyong nih Nih kalian lihat aja nih Ini bocoran aja buat kalian boy Lihat Perpaduan merah Sama putih Cuman Kalo yang Punyanya BC Autolight Dia headlampnya Ada gambarnya Nih Koyong Kenapa ini gak di ukir Hahaha Kenapa ini Ini bisa di ukir ini Enggak nih Aduh Bahaya ini Gua harus Protes sama koyong Tapi keren nih Ini keren nih Keren dia bikinnya Beda konsep Ya begitu ya Dan ternyata Ini ternyata Ini satu fakta yang menurut gua Gua sebagai Orang yang suka otomotif Gua baru tau Sebenernya selama ini Kontes itu bukan hanya Yang gua tau nih Kontes audio Kontes ref Suara kenal pot Terus Apa lagi ya Kontes Mobil dengan aliran-aliran Dan sebenernya Ada satu hal lagi yang Gua belum tau Ternyata Ada kontes lampu boy Ya Lampu ini Sekarang itu ada kontesnya Ini gua juga baru tau Tapi nanti Gua akan ajak Ownernya dari BC Autolight Buat ngobrol Dinotif Ya Apa sih Kontes lampu itu apa Terus apa penilaiannya Ya kan Siapa tau kalian mau ujutan Ya Pokoknya tungguin aja kontennya nanti Boy Gapain Ada ginian Gapain 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 Ada ginian Gapain 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 Pemocrita Tengah arettes Gapain Gapain Antoni Bukain Bagus Dan Bukain Yang wish Tapi defeating Toda нул Adek makasih gua yang coba nanti kita support dong dapet nih, dapet wah ini curang nih udah sudah mencetup gitu kok gue curiga kesel-kesel ini nih nanti ini gimana sih lo begini gak mau ingat diambil atau bisa, ada yang dapet cuaninya ini kan lempar isinya pokoknya sebelum dia jatuh yang paling ditekan lagi tekan lagi ini ya udah tekan-tekan gini ya ini nih oh, ada caranya ya ternyata hahaha dia sendiri kesel dia sendiri kesel hahaha ini tuh ya bener, kayak gitu aja gak, gua gak usah pake coin lagi ayo hahaha kenapa, ayo nih bro, ayo, mau apa hahaha mau milih tau hahaha jumpa nih, seru banget ya kayaknya gua juga punya nih nah, biar gak bosan dong gue ya biar gak bosan bener-bener udah, sip gua kesini diracunin sama gua sama dia tuh lampu plat suruh ganti warna merah nih, kalian lihat nih ada lampu kolong terus, liat nih keliatan gak warna merah gini ayo coba kalian komentar di bawah kira-kira obri perlu gak kita pasangin kayak gini nih lampu kayak gini sama lampu kolong kayak gini nih kalau banyak yang bilang, oke pasangin nanti gua pasangin oke parah nih gua kesini pokoknya segala bentuk yang berupa lampu pasti gua diracunin disini tapi gak apa-apa ntar gua racunin balik kita suruh dia ganti bodi kit oke boy, sekarang gua tadi udah ngobrol-ngobrol seru ya hahaha jangankan seri ya kalah juga gak mau gak salah ya jangankan kalah, seri pun gak mau pokoknya ntar tungguin aja gua udah bikin kontennya nanti kalian tinggal tuntuk aja sekali lagi, makasih banyak atas sambutannya siap nih, abis ini gua mau rajak makan nih apakah kita dikerjain kayak sama koyong kemarin gua gak tau tapi yang pasti sekarang gua udah antisipasi hahaha belum makan berarti ya ini ya udah oh kira nanti pasi harus, setiap kota itu harus makan nasi padang oh bener bener jadi semua sembilan kota yang aku datengin sembilan-sembilannya aku pasti minimal makan nasi padang sekali hahaha iya sama gak rasanya nasi padangnya? beda 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 makanya itu dia tapi kan nasi padang keren udah diekspor sampe ke beberapa negara oh iya bener sama kayak bahan aselera hahaha kenal dia gue nanya aja yaudah sekarang kita balik ke hotel dulu kita mandi mandi dulu sekali lagi thank you sampe jumpa ntar malam kok yuk cabut ke mandi habis itu kita berangkat makan ya kan kita lihat ada makanan apa aja sih di Bali yuk cabut oke sekarang udah kenyal waktunya kita istirahat karena besok pagi itu gue akan ketemu sama temen-temen Heiser eeeet dah bang s**t berapa kali jatuh ini ya bakal ketemu Heiser yang ada di Bali ya kan berarti kalo pas video ini tayang itu aku lagi di pantai Pandawa lagi ketemu sama Heiser oke eee so apalagi ya besok apalagi udah kan itu doang kan pameranya gak jadi yaudah gitu aja deh sekarang kita balik ke hotel sekalian istirahat oke jangan lupa inget vlog inget Heiser sub indo by broth3rmax saib det amb这样 sebenernya boh se